Terima kasih Memasuki ajarah yang ke-6 Tausia yang akan disampaikan oleh Ustadz Profesor A. Agus Kurnia Ramadhan dari Bendung Raya Waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih 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 revolusi otak dan revolusi ahlak otaknya dapat, ahlaknya dapat jangan sampai bercampur kayak tadi suatu perbuatan salah jadi halal kenapa? karena mendesak kalau dibiasakan jadi bagaimana mungkin banyaknya korupsi saat ini dari bawah sampai ke atas mungkin disebabkan dulunya tukang nyom-nyom karena bersama-sama berjamah, jadi boleh, kebetulan ada dalilnya, kalau terpaksa boleh, jadi korupsi pun kalau terpaksa boleh, terhacung rusan tapan majunya kita kebegini sampai ada anak ujian sekolah nomor satu diisi astagfirullah halal ini nomor dua ini mau ujian atau mau tahlian semuanya tak zikir semua guru bingung gimana dimarahin nanti salah laki luar dalil enggak dimarahin nanti dimarahin sama orang tua ini guru kerjanya apa kan nah ini permasalahan yang saya berapa 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 tahun penerit 25 tahun curat coret semua curat coret nah itu jadi yang saya pijat itu yang pertama yang kedua saya mau perkenalan dulu sebenarnya karena ada pembatas mengatakan tak kenal maka tak tak sayang tak kenal makanya tak tak sayang makanya tak cinta cinta disini banyak persepsi banyak taksir maksud cinta disini hablu minan nas hablu minallah mencintai manusia berarti mencintai Allah mencintai Allah ada keharusan untuk mencintai manusia hablu minan nas hablu minallah itu yang pertama siapa ini karena Pak Yoyok ini fans berat di youtube ini fans berat itu semuanya karena sebetulnya itu buat nakut nakutin orang MPI orang orang HTI yang katanya mau mendirikan negara gila apa jadi tadi saya bilang sama Pak Ustaz ngobrol panjang Pak Ustaz saya ini MPI Murtan saya ini HTI Murtan jadi kalau pengen melawan HTI dan MPI saya pas karena mereka berpikirnya secara logika mereka itu orang-orang yang cerdas siapa dosen yang paling cerdas di suatu kampus pasti HTI coba aja siapa guru yang paling cerdas di sekolah pasti HTI karena dipilihnya memang orang-orang yang cerdas nah jadi saya ini seperti itu sama nimbang makanya ditulislah oleh Pak Yoyok karena kebetulan saya tulis kita bongkar siapa itu hilafah tapi pas lihat atasnya bingung lagi temanya beda lagi bingung mau bongkar gilafal tapi temanya persatuan jadi gimana ya kita sambung-sambungin aja supaya ramai jadi ditulisnya lengkap memang saya menulis itu profesor kena saya lagi meneliti nanti insyaallah bu penelitiannya tembus ke istana yang kedua nama Agus ini aneh Agus pasti lahirnya bulan apa Agustus gak mungkin Desember kalau misalkan bulan Juli biasanya namanya Julianto atau Juliana kalau bulan Desember Desi kalau laki-laki Desember kita kalau misalkan Maret Maria Margarita itu Agus jadi saya lahir di bulan Agustus tanggal 6 ntar lagi bulan tahun 6 Agustus tahun 1978 41 tahun kurang beberapa hari tadi disebut jomblo Alhamdulillah aduh Ustaz apaku kenapa Ustaz ini jomblo aku pertanyaan paling susah paling berat kenapa hati sakit kepala itu paling susah lebih baik Ustaz dimana Allah itu paling seneng Ustaz Allah ada dimana mana tolong buktikan itu paling seneng Ustaz kenapa hidung saya satu tidak tiga itu paling seneng semakin asik makanya kata Pak Ustaz hanya orang-orang yang gila yang mendengar Ustaz Agus enggak Pak insya Allah enggak akan bilang 25 tahun saya belajar menafsirkan hal Al-Quran hanya dengan idrah gak sinir malah tambah ditakuti malah sekarang jadi Ustaz jadi pertanyaannya kenapa saya jombor jawabannya gampang udah cinta-cinta ujung-ujungnya putus ketemu yang baru lagi udah cinta-cinta putus lagi jadi lakunya tuh pas putus lagi cinta terus-terusan putus jadi bertahun putus putusnya kenapa lagi naik daun usaha lagi jaya pas turun putus ketemu cewek lagi naik lagi usaha turun putus ya putus terus putus terus yang kedua kurnia kurnia itu dikaruniai dikaruniai berarti Agus yang dikaruniai Allah banyak insyaallah terus yang keduanya Ramadan Ramadan itu saya lahir di bulan Ramadan tanggal 2 jadi kalau masihnya Agustus kalau itunya bulan Ramadan jadi namanya Agus kurnia Ramadan terima kasih kepada orang-orang saya juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena gak semua di bulan Ramadan kalau saya lahir di bulan Ramadan nah sekarang itu aneh-aneh faham mungkin kalau kata ilmu baik saya itu sekarang itu sudah masuk zaman edan tahu bu zaman edan zaman edan tahu zaman yang serba aneh laki-laki suka sama laki-laki kelihatan terang-terang menikah lagi perempuan dengan perempuan lagi yang bikin nama ini juga aneh-aneh ada yang namanya apa Tuhan nama Tuhan terus ada lagi yang namanya karena mau kampanye mau kampanye namanya lahir anak namanya Prabowo bosan padahal nama itu doa seharusnya tapi enggak cari ketenaran aja ada lagi yang dikasih nama Jokowi Amir kenang-kenangan dari kampanye ini kan tampanye tampanye enggak enggak apa ya udah udah bukan doa yang dicari tapi ketenaran atau ada yang namanya misalkan dikenang-kenangkan sudah Tuhan ada lagi yang aneh-aneh binekan tunggal pancasila dasar negara udah aneh-aneh aja semua kalau ibu buka aja di google red gitu keluar semua nama-nama aneh-aneh ini jaman sudah masuk jaman jaman edan jaman edan itu jaman akhir jaman akhir jaman semuanya serbat terbalik semuanya serbat terbalik makanya supaya jauh dari kiamat jauh dari kiamat saya balikin lagi balikin lagi kenapa pemikiran umat islam harus dikembalikan kepada ajaran islam kalau pak abdullahi bagian syariat saya bagian makrifat kenapa ya harus bebek bareng buku kalau ngaji itu harus bareng syariatnya dikejar makrifatnya dikejar kalau syariat misalkan kaki kanan kalau maripat berarti kaki kiri misalkan syariatnya panjang maripatnya pendek kaki kanan panjang kaki kiri pendek kira-kira kalau dipakai jalan enak atau gagah dipakai lari enak atau gagah enak kenapa keseimbang padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu menyukai keseimbangan coba perhatikan mata ini seimbang gak mata kita ini seimbang gak seimbang bentuknya sama gak bayang kalau satu bulan gede satu kecil gak enak di pandan lihat hubungan hidup ada yang gede yang sepenuhnya kecil gak ada seimbang apalagi ringah ada yang di sebelah panjang yang 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 lebih penek gak ada artinya wakhalak lakum azwaja Allah itu menciptakan sesuatu berpasangan pasangan seimbang makanya ketika belajar syariat wajib maka belajar mahrifat seimbang ketika diajak jalan enak ketika diajak lari pantat gak akan jauh makanya ketika ada pertanyaan banyak pertanyaan kalau di kalaman mahasiswa kenapa umat islam itu banyak tetapi seperti buih di tengah lautan umat yang banyak di akhir zaman tetapi kekuatannya nol besar karena tidak memiliki ilma libat yang mafan ngeri Allah berahit berahit itu langsung kebayang semua jasadnya di masjid pikirannya dimuang betul pernah seperti itu jasadnya di masjid tapi pikirannya di kantor jasadnya di masjid tapi pikirannya ke duit yang hilang ini bukan cerita bohong kalau sholat tidak khusus apakah sah atau tidak khusus itu berarti harus ikhlas salah satu perbuatan yang ada dibikin surat adalah perbuatan ikhlas ada gak sabar suratnya gak ada tapi surat al-ikhlas itu ada ada surat al-ikhlas tidak ada surat sabar tidak ada surat takwa gak ada kenapa karena ikhlas itu penting ikhlas itu penting ibu bapak adirin semua tidak ikhlas datang ke pengajian ini tidak ikhlas ada pahala atau gak nol besar terus buat apa kita ngaji kalau gak ada pahala bukankah nanti yang akan ditimbang itu pahala tiap hari yang nanti kita bikin dosa pahalanya kagak ada berarti kira-kira masuk neraka atau masuk sorga isamlah diri kita sendiri sebelum diisam oleh Allah kira-kira kita masuk sorga atau masuk neraka mau sorga mau mati sekarang kalau yakin masuk sorga mau mati sekarang ustaz saya yakin masuk sorga boleh mati sekarang kenapa jangan lama-lama kalau masuk sorga sekarang tidak 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 jangan kan ibu saya pernah debat dengan ustaz ustaz kira-kira kalau ustaz mati hari ini mau gak ustaz yang berlimu timil nanti dulu ustaz kenapa banyak urusan bukankah bukankah usan itu sudah dijarin masuk surga mikir-mikir dulu banyak dosa itu ustaz coba CCTV 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 tembus tembus kepada hati ibu-ibu sekalian kelihatan semua beda dengan CCTV dunia cuma biasa doang CCTV akhir itu tembus dengan hati sekarang jawab pertanyaan saya apakah ibu cinta pada Allah atau tidak cintanya kurang keras coba cinta sama Allah atau tidak serius besok mati gimana wah wah jujur nih pak jujur bapak-bapak sekarang solat sudah jatah sudah puasa sudah haji ibu mudah-mudahan saya doakan cepat kehaji sekarang mati atau bapak-bapak cinta gak kemah loh serius sekarang mati mau mau kenapa mau cinta cinta wah gak ketemu dengan cintanya jawa karena cinta kenapa cinta kenapa cinta sama Allah punya sorga pengen masuk sorga jawabannya itu mudah pas gak usah takut bapak-ibu kau ada yang nanya kamu cinta sama Allah atau enggak katakan cinta dengan kera cinta gak gitu cinta berpikir-pikir banyak hutang udah gak usah pikir-pikir cinta saya putus kemarin saya kan lagi di kecing sama cewek kecing makhluk ustadnya jobrol ditembak setengah tiga malam ditembak ini cewek kurang kerjaan setengah tiga nembak oh iya pagi-pagi gitu gak mau nembak saya baru tidur ini ada yang nembak apa ini tulisannya akan diri aa jawab dengan jujur apa aa tidak mencintai saya bingung jawabannya karena biasanya kalau pertanyaan apakah aa mencintai saya apakah aa mau menikah dengan saya pasti jawabannya mau apakah ibu mau ikut pengajian jawabannya mau apakah bapak mau makan renang mau tapi kalau apakah bapak tidak mau makan renang yaudah tidak mau karena jawabannya pertanyaan tidak mau apakah tidak mencintai saya ya jawabannya tidak saya sendiri kan itu saya sampai bingung kenapa ketika sebelumnya ada tulisan saya tidak akan pernah mengatakan cinta kepada seorang wanita karena cinta saya jadi Allah dia nanya apakah tidak mencintai saya jawaban saya tidak karena saya mencintai Allah langsung pergi di deret wah putus lagi cintaku resikomu orang malipat kalau saya katakan cinta sama dia batal yaudah gimana urusan Allah kan jodoh itu urusan Allah disitu saya dengan nyata mengatakan saya cinta sama Allah kalau mati hari ini oke siapa tak kenapa kata Allah ya ayat Tuhan nafsul mutfainah sering berkari-kari dalam suatu wajib Ustaz sering mendengar ya ayat Tuhan nafsul mutfainah hei orang yang punya jiwa yang tenang coba Bapak Ibu kalau lagi kasmarah hati tenang tenang lagi kasmarah lagi apa berdoa-doaan tenang tapi kalau putus cinta kalau jadi orang yang mencintai Allah itu sudah pasti punya ketenangan kenapa punya ketenangan karena dia mencintai Allah dan dicintai oleh Allah kalau sudah mencintai dan dicintai oleh Allah kata Allah padukul punya ibadih masuklah ke dalam bulan hamba-hamba padukul janatih masuklah ke dalam sudah dijari masuk surga betul cuman darinya enggak ada tapi pakai feeling pas sekarang saya kasih darinya kalau kita mencintai Allah sudah pasti dijamin surganya oleh Allah terus disuruh mati sekarang kenapa enggak mau surga surga kenapa katakan sekeras-keras jadi sini urusan yang lain lain di timan nanti aja ini namanya belajar ilmu tauhid ilmu mahrif jadi kembali lagi ada sebuah strategi saya dalam mengislamkan orang islam yaitu dalam kata Allah sesungguhnya penciptaan nangit dan bumi dan bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berhakal ada perintah untuk menjadi orang-orang yang berhakal berhakal berarti apa bu berotak berotak kalau sudah berbicara otak berbicara kecerdasan kalau sudah berbicara kecerdasan berbicara berpikir maka makrifat yang saya munculkan sekarang adalah mengajak kepada ibu bapak sekalian untuk berbicara dan ini sudah jelas Al-Nimron 109 lalu yang kedua orang-orang yang berhakal itu adalah orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah bersikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri maupun berbicara jadi yang kedua itu adalah bersikir jadi saya setiap ceramah selalu melakukan dua hal mengajak berpikir dan mengajak bersikir orang yang berpikir yang bagus pasti bersikirnya bagus orang yang berpikirnya bagus harus pulang punya pemikiran dan manusia jadi zikir dan mikir harus se- se- ketika berpikir berarti berbicara otak ketika berzikir berbicara ibadah solat itu kan zikir ya kan zikir jadi revolusi otak darinya berpikir revolusi akhlak darinya solat atau zikir gabungkan orang-orang yang berpikir itu berpikir itu adalah zikir dan dalam zikir usahakan bisa berpikir nanti dimunculkanlah kekuatan yang disebut kekuatan muslim intelektual nama bimbel saya laboratorium Einstein Einstein itu bu Albert Einstein tahu Albert Einstein itu orang Yahudi orang Yahudi orang Yahudi adalah orang yang paling paling cerdas ibu punya hp itu bikinan orang Yahudi ibu punya jam itu bikinan orang Yahudi pesawat terbang kamera semua bikin orang Yahudi saking pintar saking pintar hal Albert Einstein itu orang Yahudi pertanyaannya kenapa saya bikin tempat bimbel tidak laboratorium al-Jaban hal laboratorium ibu sinak yang memakai apa ilmu ilmu Islam jawabannya karena Albert Einstein ini adalah asal musuh kuncunya teknologi dan terkenal sayangnya otaknya ini pinter tapi dia tidak punya agama tidak punya agama nah saya bikin laboratorium Einstein ingin menciptakan orang-orang Islam yang punya otaknya kayak Einstein tapi hatinya orang Islam gitu kita butuh coba perhatikan Palestina Palestina pernah lihat di TV itu asalnya luas sekarang tinggal asal kenapa orang Yahudi pinter dia suruh bikin kekerasan aja terus suruh peran orang Palestina tidak dilatih tetapi zikirnya bagus panatik agamanya bagus akhirnya terus menerus peran coba kau dikasih pemikiran dulu pasti gak akan seperti sekarang apakah Indonesia pasti pasti coba perhatikan di Youtube coba perhatikan di Metsos Kristen Indonesia itu sudah berjalan kenapa sekarang ketika kejadian film kemarin ditukar seling hantam Islam Islam NU keluar dari MPI keluar dari Muhammadiyah keluar dari orang musuh Islam mempelajari akhirnya ketahuan wah berarti Maripat harus dihantem dihantem sekarang orang-orang Kristen orang-orang kafir yang memang mau menghancurkan Islam itu bisa soal bisa ngaji bisa melaksirkan Al-Quran lebih kita kalah semua akhirnya putar balik karena sekarang banyak umat Islam yang mortan masuk ke dalam agama mereka kenapa karena daya pemikirannya dikalahkan oleh orang-orang Yahudi saya tidak mau Indonesia seperti Palestina makanya saya mengajak berpikir kepada Bapak Ibu sekalian tanah berpikir itu adalah merupakan sebuah zikir juga tadi Ustadz Allah ada di mana ada yang bisa jawab nanti kalau ada penerbaan yang datang ke sini balik-balik karena Ibu sudah pinter mikir sekarang pada masuk ke kampung kamu kenapa sholat menghadap kibat Tuhanmu emang ada di depan dimana Tuhanmu ada coba buktikan kepada saya dimana Tuhanmu ada jawabannya dimana ada yang tahu kenapa kita sholat Tuhannya tidak kelihatan ada yang menjawab dimana mana ada Allah ada dimana mana jawabannya ada yang bisa logikanya seperti apa karena mereka bermainnya logika kita pakai logika contoh kalau kita belajar misalkan bahasa Indonesia berarti kita harus pakai bahasa kalau kita belajar bahasa inggris kalau kita mereka pakai bahasa logika kita pakai bahasa logika akan nyambung kalau pakai dalil inilah membentuk membuat perkuatan orang-orang yang terlogika untuk menawarkan musuh-musuh Islam pertama Allah ada dimana saya akan jawab Allah itu dekat dengan kita lebih dekat daripada orang leher logikanya seperti apa semua yang kita yakin Allah itu dekat ada yang bisa ya kalau salah berapa pesan satu kalau benar sepuluh saya kasih salah lima kalau benar sepuluh coba ayo Allah itu ada dimana ya ngerti ya di hati hatinya banyak hati ibu satu dua tiga empat lima dan dua puluh ada hati ayam ada hati kami masalah ini ayam ayo saya mau ngajak berpikir kepada takutnya nanti ada orang musuh islam datang debat dengan ibu ibu kalah langsung berikan Allah ada di hati itu banyak padahal Allah Allah itu sana ayo ada dimana ada ada di rumah Allah rumah itu banyak di sini rumah Allah di sana rumah Allah masjid itu padahal Allah itu sah hayo jawabannya harus jelas Allah itu ada di hati orang-orang yang beriman gak akan ada di hati orang yang tidak beriman kenapa orang-orang yang beriman kalau disebut nama Allah artinya bergetar berarti Allah itu ada gitu aja kore pun jawabannya simpah aduh bahaya berarti ya iya kalau beriman mana ada kambing gak ada kambing yang mencapai sahadam mbe aja terus mbe mbe gitu kan ibu bapak ibu ini beriman ada disini kalau misalkan tidak ada sahadat lagi bah bahaya kenapa karena yang namanya maut maut itu gak bisa diterkat yang mudah bisa mati luar yang tua bisa mati belakang yang di rumah sakit yang surat penel-penel udah eh masih hidup yang jalan-jalan ketawa ketiwi gitu kan eh yang meninggal kok bisa itulah mati jadi kalau bahasa kita kuas padalah ini harus mulihara di hati ada udah getarannya karena kalau itu bergetar seperti saya akan metrek cewek kerasa ketika diari itu saya juga kerasa kenapa aduh malah rinu orang beriman kerasa kalau itu ada adanya ketika solat kita getaran itu ada enggak kalau enggak ada padat lagi aku waktu besok banyak zikir lagi tapi zikirnya itu belum belum pas belum abdu as merman merman wakil nirmal maulah wan nirmal nasir abarium Asbun Allah wa Nikmah Wakil Nikmah Maulah wa Nikmah Nasir Asbun Allah wa Nikmah Wakil Nikmah Maulah wa Nikmah Nasir Hanya Allah berlindungku Hanya Allah benaranku Hanya Allah berlindungku Hanya Allah penolongku Sederhanaku Kenapa ulama-ulama NU Kenapa kiai-kiai NU Selalu ada yang namanya sholawatan Selalu ada yang namanya Lagu-lagu sikir Itu supaya timbul getaran di hati Ketika kita ingat Rasulullah Pasti ingat Juga kepada Allah Jadi kalau kita bersolawat itu Koreksi lagi Ini hati bergetar Kalau tidak bergetar berarti Kalau kita mati hari ini Sudah pasti masuknya kemana Ya Keterangan Hisap dulu Sebelum Kita dihisap oleh Allah Ya Lalu Allah ada di mana-mana Misalkan Allah ada di mana-mana Bagaimana logikanya Lihat Ibu Matahari ada berapa Ada satu Ada dua Satu aja udah panas Apalagi dua Apalagi empat Ibu pergi ke utara Lihat mata ringga Lihat Lihat Keselamatan Lihat mata ringga Lihat Ketimur Lihat Kemara Lihat Kemana-mana Lihat Matahari yang banyak Atau satu Satu Seperti itu Lihat Allah Tahu ada Tujuh Atau delapan Wakda Mada Keuntungan Ada tujuh Ribut Kayak kampanye kemarin Kebanyakan Tuhan ribut Sekali murka Yang Tampuan murah Itu Matus Di Bandung Sekarang Matus Apalagi Tujuh Sudah Hancur Ini Ini Nah Jadi Di mana Tuhan Kenapa Tuhan Ada di mana-mana Kalau itu ada di mana-mana Ya Matahari Ya Silahkan Ada yang bertanya Supaya Tidak searah Pertanyaan Pertanyaan Lebih asli Silahkan Dua Atau tiga Pertanyaan Atau satu dulu Apa-apa Orang yang bertanya Biasanya Orang yang mengerti Sayang Kalau kuliah Banyak Nanya Banyak Nanya Kenapa Banyak Nanya Karena Saya sudah Tahu jawabannya Dumpul Dosen Kurang Ajar Ayo Ada lagi Bajah Allah Ada di mana Kenapa Kita sholat Kenapa Kita sholat Wajiban Kalau tidak Wajib Tinggal Sholat 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 itu Kewajiban Berarti Kalau tidak Wajib Saya tidak Sholat Karena Sholat Kalau tidak Perintah Saya tidak Sholat Iya Kenapa Kita sholat Ditanya Nomor Satu Ya Kalau kita Nanti Di akhirat Yang pertama Ditanyakan Adalah Sholat Ya Nanti Di akhirat Selamat Kau sekarang Irana Saya akan Nanya sekarang Pandil Ibu Dikimana Saya nanya Sekarang Kau Sekarang Kenapa Ibu Sekarang Sholat Ya Nanti Nanti Saya nanya Sekarang Kenapa Sekarang Kita harus Sholat Bukan Kalau Kau Wajib Tidak Tidak Perintah Tidak Sholat Buat Apa Kita Sholat Karena Iman Katanya Untuk Peniman Tidak Sholat Orang Kristen Kan Beriman Juga Untuk Kata Orang Kristen Peniman Beda Nah Sholat Oh Allah sudah Dekat Dekat Dibawa Ke air Tidak 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 Bukan Allah 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 Tidak Mati Ayo Kalau Ini Fokus Ke yang Awal Tadi Saya Bicara Saya Kan Kalau Rindusia Yang Pengen Ketemu Susah Sudah Dibokir Kenapa Ketika Saya datang ke seorang wanita Ngapel Buat apa sih Ini ngapel Sekali datang Bahwa Saya pake metode basmala Oh dong saya tuh bikin Masalah pacaran Jangan bikin mulai cepat Bismillahirrohmanirrohim Allah itu yang mampu nasi Dan maaf penyayang Betul apa enggak Barang siapa yang banyak nasi Berarti pasti disayang oleh Allah Barang siapa yang banyak nasi Kepada manusia Pasti disayang oleh manusia Barang siapa yang banyak nasi Kepada si bebek Si bebek Si bebek Bersayang Ampel pertama 500 ribu Ampel kedua 5 juta Mungkin minta ampelnya Sehingga tiga kali Kalau tidak Ampel yang ketiga Motor Mio Ampel yang keempat Mudah Mudah Kalau punya pacar yang gini Jadi cepetin aja Lagi-lagi Gak sedang main Kenapa? Ya? Jangan lah Gak akan logis Saya Jadi untuk apa? Untuk menjaga hati Pak hati Datang tengok-tengok Kan ada ikatan Teng-tengok Kita sehat itu Untuk menjaga hati Supaya tetap bergetar Teng-teng-teng Udah seperti itu belum? Teng-teng Makanya Oh mati Enggak Pak Ustadz Lu Oh Ustadz Di luar Saya berangkat Atau Saya berangkat Pak Ustadz Di luar Paling gitu Aduh Ayo Rubah Rubah Ini iman kita Ini salah Kalau kita mati Udah neraka semua Neraka semua Pak Ustadz Ada Teng-teng-tenggak Ustadz Ada Bismillahirrahmanirrahim Wa minnan nasi Mayakul Amanna Billahi Wabil Yaubil Akhiri Wa mahu Bimu'minin Banyak Di antara Manusia Yang mengaku Dirinya beriman Kepada Allah Tetapi Dia tidak Beriman Mengaku Beriman Kepada Allah Dan hari akhirat Tetapi Dia tidak beriman Kenapa Hatinya Enggak bergetar Hatinya Tidak Bergetar Allah Tahu Tahu Kalau hatinya Tidak bergetar Dimana Kata Kata Allah Mereka Hendak Menipu Allah Dan orang-orang Yang beriman Padahal Mereka Menipu Diri mereka Sendiri Mengaku Orang yang beriman Tetapi Hatinya Jukanlah Hati Orang-orang Yang beriman Lalu Hati Siapa Orang-orang Kafir Atau Hati Orang-orang Mereka Maaf Serem Mereka 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 Ustaz Udah bergetar Bu Ya Kemani Coba Udah Mereka 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 Kenapa Kita Jangan Dalam Al-Quran Setiap Ada Solat Pasti Ada Kata Jatat Mulih Komi Solat Wahiyah Jatat Berdampingan Seperti Teringat Kanan Dan Teringat Kiri Seperti Mata Kanan Dan Mata Kiri Bapak Logikanya Masuk Terakhir Karena Udah Pada Merah Udah Pada Mengelah Terakhir Kenapa Kita Harus Solat Dan Harus Jakat Ustaz Dicicata Semua Kau Udah Debat Dengan Saya Satu Kata Yang Keluar Dasar Orang Sinting Yang Gini Aja Ditanya Dasar Orang Sinting Yang Gini Aja Ditanya Loh Kira 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 Tadi Masuk Logika Saya Tadi Masuk Ya Enak Ya Ke Sinting Yang Sinting Yang Sinting Sinting Kenapa Kita Harus Solat Dan Harus Juga Aja Sekarang Tarik Nampas Siap Siap Tarik Tarik Satu Dua Nampas Bapak Tarik Tarik Udah Udah Tahan Terus Kalau Udah Nggak Kuat Terus Kuat Berapa Menit Setengah Menit Kalau Satu Jangan Mati Nggak Ketika Kita Menarik Oksigen Kedalam Paru Paru Berarti Itu Dibarankan Kita Sedang Selat Kenapa Tarik Memasuk Barang Yang Bagus Kedalam Tubuh Solat Bagus Enggak Perbuatan Baik Enggak Masuk Baik Tetapi Kalau Tidak Ada Pengeluaran Mati Enggak Mati Enggak Mati Ketika Kita Meniru Harus Ada Yang Keluar Yaitu CO A Tarik Lagi Lagi Itulah Yang Bernafas Ada Masukan Ada Pengeluaran Ya Betul Jadi Orang Yang Solat Lalu Jagat Itu Seperti Orang Yang Sedang Bernafas Seimbang Gak Bapak Bopete Juga Yang Bintang Keluar Berkaitan Nanti Aja Tarik Lagi Jadi Wajib Makanya Kalau kamu Solat Wajib Juga Jagat Kenapa Kalau Solat Terus Tanpa Jagat Seperti Kita Bernafas Tanpa Meluarkan Nafas Lagi Menulis Menulis Mati Gimana Mati Mat 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 Karena puluhan Yang Tidak ada Atau Misal Kita Makan Makan Satu Yang Makan Tos Tapi Nggak Keluar Kekentut Makan 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 Kenapa Tidak ada Pengawalan Kata Allah Kalau ada Barang yang masuk Harus ada Barang yang Ketua Bisa Berupa Injah Yang Harum Bisa Berupa Keringat Makanya Orang Islam itu Susah Majunya Itu Bisa Napa Islamnya Imannya Mati Karena Sholatnya Rajin Nasinya Jawa Kebanyakannya Kebanyakannya Minta Saya Kalau Kesan Kemarin Ke Sunan Bunung Jati Baru Datang Pakai Sorban Gini Ada 50 Orang Anak Anak Pas Senangkohnya Mak Jempol Pak 50 Orang Senangkoh Ngeri Ya Pernah Kesenang Menjadi Ngeri Bintang Semua Mau Makan Wah Senangkohnya Pak Malu Pakai Sorban Akhirnya Dikasih Jempol 200 Ribu Sekali Seketang Jadi Mulai Sejarah Kalau kita Ingin Pang Ingin Pang Kita Solah Jangan lupa Jagat Itu bukan Jagat fitra Maksudnya Membelajakan Dijak Allah Banyak Hasil Kalau kita Banyak Hasil Pak Ini Sayang Oleh Itu yang Bagus Ini Kelemahan Mat Islam Saat Solah Yang Rajin Hasil Yang Kurang Ustaz Kalau hutang Bumah Gimana Kalau Saya Pakai Strategi Orang Yang Berhutang Lihat Kondisinya Bisa Bayar Atau Tanya Kalau Dia Bisa Bayar Dikhlaskan Saya Anggapan Karena Kalau Dia Mati Kasih Yang Namanya Hutang Itu Tidak Bisa Dibayarkan Oleh Amalan Dihlaskan Nah Konsep Konsep Siapa Yang Berzikir Yang Berpikir Maka Berzikir Pasti Bagus Ini Yang Saya Maksudkan Mari Pak Kalau Ibu Mampu Berpikir Pasti Sikirnya Bagus Kenapa Kita Menghadap Kiblat Semua Kenapa Kita Menghadap Kiblat Semua Ya Jawabannya Adalah Geseragaman Searah Allah Itu Disini Berjamaah Tangan Juga Berjamaah Semua Sama Tangan Misalkan Saya Orang Bandung Kepalanya Dua Tangan 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 Berjamaah Tления Tayan Tangan 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 Taman Tangan Tangan Oh gitu ya Ayo ada ibu Bagaimana misalkan supaya suami nurut Apa aja bebas bu Bagaimana saya supaya kaya Bebas Bukan langsung Langsung ke orang kaya nih Saya itu Sama Pak Ustaz Pak Ustaz Saya itu Termasuk manusia paling pandang Tukang protes dengan Allah Kenapa Ya Allah kamu Allah itu maka ya Tetapi kenapa saya miskin Padahal logika berbicara Bagaimana siapa yang sering bergaul Dengan tukang minyak wangi Pasti akan terkena Barang siapa yang bergaul dengan Orang baik Pasti akan ikut Barang siapa yang bergaul dengan orang Sukses Berarti akan ikut Tetapi kenapa saya bergaul dengan Allah Yang maha kaya Tapi saya miskin Jujur Orang Kristen Tidak sholat dengan Allah Tapi pada kaya-kaya Orang Cina Pada kaya-kaya Tidak dekat Tapi kita dekat dengan Allah Yang maha kaya Pada miskin Kenapa Apa yang salah Ini salah siapa Logika Lompok main itu main Kenapa kita bisa Ya Al-nggada bukti disana Allah Hati aja gak bergetar Logikanya Barang siapa yang banyak dikat Banyak nasib berarti Disayang Allah Harus banyak kasih Kalau pengen disayang Kebanyakan di kita Kan usah kasih Bijam 500 ribu Dikasih Paling berapa 50 ribu Ya bu Bijam 200 ribu Paling dikasih 10 ribu Ya anak ya Bijam 200 ribu Dikasih 500 ribu Jangan Jangan Ada yang gitu Bu Bu tadi Bijam 200 ribu Oh ada bu 500 ribu Makasih Ada yang gitu Makanya jauh disayang Allah Kalau doa itu Kira-kira Kalau kita Wah Sekali macam Kita nyeplit Gakkan dikasih Dijamin Sama saya Koreks Koreks Kalau kita Doa pengen Dikobrol oleh Allah Ya kita harus Banyak nasi Kalau Enggak banyak nasi Jangan harap Doa dikobrol oleh Ustaz pengen kaya Ya kalau kaya itu Berarti harus Banyak Nasi Akhirnya ketika Berdoa Ya Allah Saya minta kaya Kenapa Banyak nasi Ya Allah Saya ingin kaya Tapi Jarang nasi Jadi kalau Kenapa umat isam Tidak kaya-kaya Karena doanya Tertolak oleh Allah Kenapa Tidak banyak nasi Banyaknya minta Contoh BPJS Yang kaya-kaya Pada daftar Atau Raskin Ya Apakah itu BKH Yang kaya-kaya Pada daftar Kan udah Tidak tahu Mau itu Untuk Cata biskin Diamil Gimana Doa mau dikobrol Gimana mau kaya Saya pernah Sampai nangis Suatu ketika Saya tidak Sampai jangka Tidak jangka Siapa Satu Tahun itu Gak punya duit Bener-beneran Udah Si bebe Pergi Perusahaan hancur Dihantem hati Dan EPI Di daerah saya kan Basisnya hati EPI Gak bisa berkembang Usaha Duit gak punya Jangan Jangan bisa jangka Nah Isi Apa yang saya bilang Ya Allah Saya mau izin Tidak jangka Tetapi Saya tidak Mau menerima Jangan Kenapa Bukan hak saya Meskipun Saya tidak punya Uang Tetapi Saya bukan Termasuk kepada Orang-orang Yang harus Menerima Jangan Jawabannya Gen Zero Biasanya Ngasih Sekarang Minta Gitu Mungkin itu Saya Dari saya Kurang lebih Saya mohon maaf Gak tahu Dari dulu Pak Kalau ceramah saya Kebagiannya Itu paling akhir Jadi Bingung Mau panjang Sudah Panjang Begininya Mau Penek Ya bingung Nanti Nggak akan sampai Kalau penek Nggak akan sampai Inti Ceramahnya Itu Dijuana Begitu Di Bandung Begitu Di sini Begini Sama Jadi Bagian Pamungkas Ya mungkin Kita Perdoa Langsung Perdoa Ya Maaf Ustaz Supaya Nggak capek Oke Ini Ambil Capet Yopat Lalu Kalau Lalu 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 Jadi intinya itu saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk berpikir dan berpikir. Kalau misalkan bingung dijawab sendiri, bisa ditanyakan kepada Ustaz Abdul Rahim. Pasti ada jawabannya, karena orang elu itu dalam-dalam ilmunya. Cuma saya mengambilnya dengan gaya yang berbeda. Kiai-Kiai NU itu sama dengan saya konsepnya. Makanya kan ada yang selatnya nyender, itu kan bingung santrinya nyetriku. Gimana imam? Ada yang selatnya begitu? Ya karena ilmu maripotnya sudah nyamping. Sudah nyamping. Ya sama, saya dengan Kiai NU itu sama. Cuma saya lebih biasanya ilmu-ilmu yang kayak gini itu dimpunyainya oleh para Kiai yang punya ilmu sangat gini. Cuma saya berikan keingin dengan gaya bahasa yang sederhana. Mudah-mudahan mempunyai kekuatan atau karomah seperti Kiai-Kiai yang beri-i ini. Sholatnya jadi bagus, jakatnya jadi bagus, hadatnya jadi bagus, kuasanya, hajinya. Sama. Karena pada dasarnya Allah itu tidak melihat siapa kamu. Kamu keturunan siapa? Ilmu kamu setinggi apa? Hartamu sebanyak apa kalian itu. Tapi yang Allah tiang-tiang adalah hatimu apa bergetar atau tidak. Orang-orang yang hatinya bergetar tidak akan menjadi korupsi. Orang yang hatinya bergetar tidak mungkin. Oh, kenapa? Karena konek dengan Allah, terhubung dengan Allah. Kari kitab, istiqbar dologu. Astagfirullah, Rabb al-Faraya. Astagfirullah, min al-khotaya. Astagfirullah, Rabb al-Faraya. Astagfirullah, min al-khotaya. Terus, bu. Usahakan Allah dekat. Usahakan Allah ada. Min al-khotaya. Astagfirullah, Rabb al-Faraya. Astagfirullah, min al-khotaya. Astagfirullah, Rabb al-Faraya. Astagfirullah, Rabb al-Faraya. Astagfirullah, min al-khotaya. Astagfirullah, min al-khotaya. Astagfirullah, min al-khotaya. Ya Allah Tuhanku. Ya Allah Tuhanku. Jika hidup ini Lebih buruk Daripada mati Cabutlah nyawa yang sedang bersemik. Maafkanlah dosaku selama ini. Maafkanlah dosaku selama ini. Astagfirullah, Astagfirullah, Rabb al-Faraya. Astagfirullah, min al-khotaya. Astagfirullah, min al-khotaya. Ya Allah Tuhanku. Jika hidup ini Lebih baik Daripada mati Kuatkanlah Iman Islamku Agar tetap lurus Di jalanmu Astagfirullah, Astagfirullah, min al-khotaya. Amin amin ya Allah ya Rabbul Alamin Amda syakirin amda na'imin Amda yuafidi amal wa yukaafiru mazidah Rabbana laka alhamdu kama yambazi dijalika mu'azim sultanik Allahumma ajirna minal nar Allahumma ajirna minal nar Allahumma ajirna minal nar Allahumma ajirna salam Membinkan salam wa ilaika Yahudu salam Bahayyina Rabbana bisalam Wa adakhirna janjilatana rosalama Rabbana Rabbana wa ta'ala Ya terjadah hati wa zikram Ya Allah, Ya Tuhan kami Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim Ampunilah kami Ampunilah dosa-dosa Ibu Bapak kami Ampunilah dosa-dosa Anak istri kami Ampunilah dosa-dosa Para ustad kami Para kiai kami Para ulama kami Ampunilah dosa-dosa Para pemimpin kami Ya Allah Jika rezkiku masih di atas langit Turunkanlah Jika masih jauh Dekatkanlah Jika masih di dalam bumi Keluarkanlah Jika masih haram Sucikanlah Ya Allah, Ya Tuhan kami Jadikanlah kami Sebagai orang-orang Yang mendirikan sholat Ya Allah, Ya Tuhan kami Berikanlah kami Kemudahan Di Yawmul Hisab Ya Allah Jadikanlah kami Semua ini Yang hadir disini Sebagai orang-orang Yang mempunyai Ketenangan jiwa Sebagai orang-orang Yang mencintaimu Dan dicintaimu Sebagai orang-orang Yang mewarisi Surgamu Rabbana Atina Fi dunia Hasan Waktuka Dutiasana Wa kina Adha binal Subhanaka Rabbika Rabbil Azzatia Mayas Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Yukari Jadik Jadika Jadik Jadik Jadik